Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasi mau bikin resep masakan cumi Tapi hari ini tintanya akan kita masak bersama-sama dengan cuminya Nah biasanya kan Fluffy Kasi kalau masak cumi itu gak suka ada tintanya Tapi hari ini aku pengen bikin resep masakan cumi yang ada tintanya Ini bagi Fluffy yang mungkin belum tau tintanya itu dimana sih tempatnya Nah ini tempatnya disini Fluffy, jadi dia kayak ada kantongnya Jadi dalamnya itu ada tintanya kayak gini Tapi gak usah khawatir kalau nanti rasanya gak enak Ini rasanya itu benar-benar enak banget Bahkan ada oseng-oseng tumis juga pakai tintanya Tapi hari ini aku mau bikin yang berkuah dan seger Karena sebentar lagi kan mau bulan puasa nih Ini cocok banget untuk menu sahurnya Fluffy Kasi Ataupun Fluffy di rumah karena resepnya benar-benar sederhana Simple banget dan rasanya enak banget Nah untuk bumbu-bumbunya juga simple banget Fluffy Disini kita pakai berambang, kemudian kita potong-potong Kemudian kita pakai bawang, bawang putih ya Kemudian kita akan potong-potong juga Setelah ini kita akan siapkan lagi Aku pakai cabai rawit, ini mau langsung aku potong-potong sekalian Bagi Fluffy yang gak mau pedes Itu bisa nanti masukin wungkulan aja Jadi tetap dapat aroma cabai rawitnya Tapi nanti rasanya gak pedes sama sekali Kemudian ini akan kita potong-potong juga Setelah ini kita tambahkan lagi tomat merah dan juga tomat hijau Supaya nanti ada rasa segernya gitu Kemudian ini akan kita potong-potong tipis-tipis Setelah ini kita akan sisihkan Disini kita pakai juga sereh Ini serehnya aku potong tipis-tipis Fluffy juga bisa kalau gak mau ribet langsung geprek aja Dan juga lausnya, ini lausnya juga aku potong tipis-tipis Tapi kalau papis gak mau ribet, udah langsung geprek aja juga gak apa-apa Kemudian tambahkan lagi daun salam dan juga ada kemangi Setelah ini kita akan sisihkan Kemudian siapkan air mendidih Nah disini kita akan cemplungin terlebih dahulu Bumbu-bumbunya Tambahkan lagi aku pakai air asem Dan juga ada air jeruk nipis Kemudian tambahkan lagi garam, gula pasir, penyedap rasa Kemudian setelah ini masukkan cuminya Kemudian kita akan aduk-aduk Nah disini Fluffy bisa lihat kan warnanya jadi hitam Karena tadi tintanya gak kita buang Jadi langsung kita cemplungin Ini nanti rasanya enak banget Fluffy Kalau misalnya sudah mau diangkat Masukkan tomat dan juga kemangi Kemudian kita aduk-aduk Masuk cumi itu gak usah lama-lama Fluffy Begitu cemplung air mendidih itu gak lama itu udah mateng Nah seperti ini aja Fluffy Ini sudah siap kita sajikan di meja makan Ini aromanya harum banget Terus rasanya itu seger banget Ini cocok banget Untuk nanti Fluffy menu sahur Karena kalau pagi-pagi itu pengennya masakannya Yang asal cemplung-cemplung aja Tapi rasanya enak, bergizi Ini cocok banget kita maem juga Pakai nasi anget dan juga tempe goreng tepung Atau tempe goreng sereng Terima kasih banyak yang sudah menyelesaikan video Fluffy kasih hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Sampai jumpa